hai oke kali ini kita akan melakukan editing foto jadi ada request dari sekolahnya Kadastan fastfoto ya cuman sekarang kalau mau foto studio yang harus keluar gitu ini adalah versi hematnya gimana caranya kita mengedit foto fastfoto dengan kita ganti background sendiri jadi ini tadi udah di foto berapa sama bunda ya daftan cuman ini jangan ditiru ya harusnya untuk mengirim foto itu ngirimnya hanya bayi dokumen jangan ngirim dalam bentuk foto seperti ini karena kalau sudah dalam bentuk foto kualitas gambarnya turun tapi kali ini oke lah nggak apa-apa lah ini hanya untuk sebagai contoh aja kayak kita tahu gimana sih saya kita mengedit foto dengan aplikasi editing nah tapi aplikasi editing kali ini kita tidak menggunakan kayak Photoshop atau mungkin aplikasi-aplikasi yang berbayar lainnya kita kita pakai aplikasi open source aplikasi namanya Jim dulu saya sering mainan Jim ini sebagai pembelajaran saja karena karena kalau bajak itu enggak bagus ya jadi sebisa mungkin kita harus legal apa aja yang terinstall diisi kita haruslah yang halal supaya kedepannya mendatangkan manfaatnya kira-kira seperti itulah oke langsung kita mulai aja ini aplikasi yang akan kita gunakan ini adalah aplikasi Jim judul aja kalau sekarang ini sebenarnya saya udah banyak lupa cara makainya tapi sekalian kita mengingat kembali sekalian buat saya juga belajar kembali menyatapakah saya masih ingat cara buat pakai karena sekarang sudah lama sekali saya tidak pakai aplikasi ini Oke kita coba ini aja ya kita klik aja ya Hai tadi sebenarnya saya udah download sebenarnya cuman buat mencotokkan saja saya akan tunjukin caranya dan ini kita udah masuk websitenya si Jim ya JMP terus kita download yang versi terakhir versi terakhir adalah 2.10.18 oke nah kira-kira nanti teman-teman Bapak Ibu downloadnya yang sebelah sini nih Hai ketika nanti sudah berhasil di download maka akan jadi file seperti ini cukup kecil ya 171 Mega Oke langsung coba kita install aja ini install for user recommended kita pilih bahasanya kalau saya sih lebih prefer English ya untuk aplikasi ini Hai Oke tidak usah install customize langsung aja install Hai nah sambil kita menunggu proses Intel saya mau jelasin dikit bahwa aplikasi Jimini sepertinya sudah saya bilang tadi aplikasinya open source selain open source aplikasi ini cukup ringan jadi tidak terlalu banyak membutuhkan grafis untuk processing datanya tapi untuk skala kecil ya kalau mungkin editingnya rumit atau sangat rumit tentunya pada akhirnya harus membutuhkan grafis khusus atau VGA tambahan kalau hanya untuk editing ringan seperti bikin pas foto atau editing warna sebuah foto aja nggak terlalu ngaruh jadi untuk laptop saya ini memakainya hanya Intel SD tidak ada grafis tambahan di laptop ini bisa cukup ini ya cukup smooth ya Hai eh nanti ini saya percepat aja Oke kalau udah selesai kita tinggal klik finish Hai setelah itu kita buka aplikasinya Hai mengapa saya tunjukin pakai ini pakai Jim Jim to open source saya dulu adalah penggiat komunitas open source di Jogja jadinya Kenapa tidak saya berbagi sesuatu yang baik buat teman-teman semua buat bapak-bapak ibu semua Hai Oke seperti tampilannya jadi untuk tampilnya sendiri teman-teman bisa lihat di sini mungkin Hai bagi yang sering pakai Photoshop familiar ya hampir sama peletakan tools-toolsnya sebagainya mungkin hampir sama tapi sedikit banyak pasti cara makanya berbeda Hai cuman kembali lagi ini adalah aplikasi open source open source itu ya gratis buat kita Hai eh hai 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 si Sub indo by broth3rmax